Intro Ini adalah kampung warung jeruk, desa Karangkamulian, kecamatan Cijengjing, kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di tempat ini ada rumah makan yang namanya sama persis dengan nama kampungnya. Ya, namanya rumah makan warung jeruk. Seperti inilah keadaan di rumah makan yang berada di jalan raya Ciamis Banjar ini. Setiap hari selalu ramai pembeli. Mereka bukan hanya warga Ciamis, tapi banyak juga yang berasal dari luar daerah. Dalam sehari, ikannya saja bisa habis sampai 80 kg, belum termasuk ayam dan lauk lainnya. Sementara beras bisa habis sampai 50 kg. Itu pun karena sedang pandemi COVID-19 yang membuat omset turun sekitar 50% bahkan lebih. Di tempat ini, menu andalannya memang ikan pepes dan terkenal dengan pepes ikan nilem bertelurnya. Namun, jangan lihat kondisi sekarang yang selalu ramai pembeli. Lihatlah perjuangannya saat merintis dulu. Mei Landini, salah seorang pengelola rumah makan, menceritakan bagaimana uyutnya Sumiyati merintis usaha yang sudah dilakoni sejak 1958 ini. Dulu itu sempat, katanya ya, udah gak tau, ini saya juga masih kecil. Sempat turun, terus yang lain, jalur-jalur sini tuh banyak yang gulung tikar, menurut saya yang pada tutup gitu. Cuman, kalau uyut sama nenek itu dirintis aja, terus di, apa ya namanya, kalau di Sunama dikereye. Terus aja bertahan gitu, sampai, Alhamdulillah, tahun 2000-an rame lagi. Ada banyak menu yang disediakan di rumah makan ini. Namun, yang menjadi menu andalan dan terkenal ke berbagai daerah adalah pepes ikan nilemnya. Satu pepes ikan nilem harganya variatif, mulai 13.000 rupiah sampai 48.000 rupiah tergantung ukuran. Jika tidak suka nilem, ada pepes ikan lain, seperti gurami, mujair, ikan mas, dan lele. Selain pepes ikan nilem yang menjadi ciri khas rumah makan ini, cara memasak nasinya pun sampai sekarang tidak berubah. Ada ayam goreng kampung, ada, apa ya, andalannya nasi mungkin. Nasinya kan pakai kayu bakar, sampai sekarang masih pakai kayu bakar. Diakil? Diakil, pakai hasepan gitu. Nah, selain cara melanak nasi yang masih dipertahankan seperti itu, apalah gitu, yang masih dipertahankan secara-cara perusahaan? Sambal dadak mungkin ya, jadi nyambalnya per cowet. Enggak yang pakai cowet yang gede, disatuin. Jadi pakai per itu aja ukuran cowet, misalkan ada tamu, tiga orang, geluk gitu. Tiga orang? Jadi benar-benar dadakan. Buka sejak 1958 dan sampai sekarang masih bertahan, tentu saja bukan usaha yang mudah. Di saat rumah-rumah makan di jalur jalan ini sudah ada yang tutup karena sepi pembeli, rumah makan warung jeruk tetap bertahan hingga seperti sekarang yang dibantu sekitar 60 orang pegawai. Terima kasih telah menonton!